Intro Sejak mengalami kehancuran nyaris total pada pertempuran Midway, Kekaisaran Jepang tak lantas mengganti armada perangnya yang hancur total. Terutama mengganti empat kapal induk veteran per harbor yang semuanya berhasil ditenggelamkan oleh Amerika Serikat. Sejak saat itu posisi Jepang jadi lebih defensif. Lebih buruk lagi Kekaisaran Jepang cenderung meremehkan faktor intelijen sebagai bagian penting untuk memenangkan pertempuran. Itu jelas terjadi di Midway, di mana pihak lawan telah mengetahui secara detail jumlah armada hingga tanggal penyerangan melalui intelijennya. Hasilnya di 3 tahun kemudian sejarah kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua terus terjadi. Satu persatu gugusan pulau kecil di Pasifik berhasil direbut oleh tentara sekutu di bawah komando Amerika Serikat. Di antaranya adalah Kepulauan Mariana, di mana Saipan, Tinian, dan Guam berada di dalamnya. Saat itu Kepulauan Mariana masih dalam kekuasaan Kekaisaran Jepang. Bahkan Laksamana, Cuichi, Nagumo, selaku veteran per harbor dan Midway ditempatkan di sana. Tanggal 15 Juni 1944, Pulau Saipan dijaga sekitar 32.000 pasukan Jepang dan siap menghadang serangan militer sekutu. Dengan cara bertahan di banker-banker perlindungan, sekutu yang unggul jumlah personil dan persenjataan akhirnya mampu merebut sejengkal lemis sejengkal Pulau Saipan. Sampai akhirnya pasukan Jepang menggunakan taktik terakhir yakni serangan Banzai. Bertempur sampai titik darah penghabisan. Dengan begitu pertempuran Saipan sudah bisa ditebak dimenangkan oleh sekutu. Pulau ini sekarang sepenuhnya dikuasai sekutu. Nagumo sendiri akhirnya memilih hara kiri. Pertempuran Saipan berlangsung selama kurang lebih tiga pekan. Jepang kehilangan hampir seluruh pasukannya, sementara sekutu hanya 3.426 serdadu dari total 67.451 orang. Terima kasih telah menonton!